Intro Halo pemirsa 1.com, kembali lagi bersama saya Ivan Hermawan Nah saat ini saya sudah bersama dengan Honda Civic Hatchback Ini memang bukan mobil baru, nyatanya dia sudah hampir 1 tahun berjual di Indonesia Tapi Honda Civic Hatchback ternyata masih sangat dicari di website koto.com Anda silahkan mencarinya di website kami, disana ada Civic mulai dari sedan hingga hatchback dan juga type R Nah untuk memandu Anda untuk mengetahui Civic Hatchback, kami akan bagi dalam 2 bahasan Kenapa harus membeli dan kenapa harus mempertimbangkan lagi untuk tidak membeli Civic Hatchback Yang pertama harus Anda sukai dari Civic Hatchback adalah desainnya Mau tidak mau, desain memang soal selera Tapi selera kami mengatakan bahwa desain Civic Hatchback merupakan salah satu mobil paling cantik yang diluncurkan di tahun 2017 Desain Civic Hatchback secara keseluruhan memang mirip dengan Civic Sedan Maklum soalnya Civic Sedan memang dilahirkan sebagai sebuah fastback Ya dengan komposisi sedan yang pantatnya pendek, Civic Sedan akan mirip dengan Civic Hatchback Tapi nyatanya jika Anda melihat di jalan pun, kedua mobil ini akan terlihat berbeda Civic Sedan tampil lebih mewah, banyak aksen chrome di tubuhnya Tidak demikian dengan Civic Hatchback, aksen chrome itu diganti dengan warna hitam yang sangat agresif Bahkan Anda bisa melihat hampir 20% warna hitam ada di mobil ini Contohnya di bagian depan, grill yang tadinya warnanya mewah di Civic Sedan diganti dengan warna hitam, metallic Lalu pada bagian bumper dibuat lebih agresif, sangat sporty, sangat garang dengan bentuk layaknya sebuah air dam Padahal bentuk heksagonal di depan ini berfungsi hanya sebagai ornamen saja Tapi jika Anda perhatikan, dia ada lubang-lubang Nah lubang itu berguna untuk mengalirkan udara ke bagian intercooler turbonya Tampilan hitam yang seperti air dam juga ada di bagian buritannya Plastik hitam besar inilah yang akhirnya membuat tampilan Civic Hatchback sangat sporty Soalnya pantatnya juga beda dari mobil sedan Tampak terpotong dengan bentuk yang lebih kekar Yang kami juga suka adalah aplikasi dua buah spoiler di bagian belakangnya Ini seperti ciri khas mobil hatchback sporty di tahun 90-an Ada spoiler untuk bagian atap dan juga ada spoiler untuk bagian pinggang Civic Hatchback menggunakannya, bahkan Civic Type R sekalipun Meski terbilang keren, tapi kami punya satu catatan soal desain dari Civic Hatchback Pelaknya kami rasa terlalu kecil Meskipun dia sudah menggunakan ukuran yang paling rasional dan paling proporsional buat Civic untuk pengendaraan Tapi nyatanya diberi pelek 20 inci seperti pada Type R saja masih mumpuni Walaupun itu tentu dengan perubahan di bagian fender Tapi rasanya untuk memberi pelek yang lebih besar di Civic Hatchback bukanlah sebuah hal yang haram Kecantikan desainnya sebenarnya membuat kami teringat sama desain Mazda Kodo Design Lakukan agresif yang sangat kekar di bagian paras mengalir hingga bagian belakang Kalau Anda teliti, di bagian atapnya saja masih ada ciri khas desain berbentuk aluran yang sangat berkarakter Sekarang kita masuk pada pembahasan performa mesinnya Ini adalah sebuah mobil turbo Umumnya mobil turbo memang membutuhkan momentum Namanya adalah turbo lag Untuk sejak gas mulai dihinjak hingga efek turbo yang terasa Tapi di Civic Hatchback Anda tidak akan merasakan bahwa ini adalah sebuah mobil turbo Anda hanya merasakan bahwa ini adalah sebuah mobil dengan teknologi IV-TEC Yang lebih tinggi performanya Ternyata turbo yang digunakan oleh Civic Hatchback memang sangat kecil Jadi dia sudah mulai bekerja sejak putaran rendah Sudah membantu bikin reja mesin 1500cc-nya Sehingga grafik kerayakan tenaganya memang selalu terasa padat di setiap putaran Mesin dan turbo bekerja dengan sangat sinkron Jadi turbonya tidak berasa sebagai sebuah imbuhan Melainkan memang sebuah bagian yang menyatu dengan mesin Cukup wajar karena memang Honda sudah menggunakan banyak teknologi mumpuni buat mesin ini Dan kalau Anda mau lebih asik lagi berkendara Tidak perlu mematikan traction control Karena itu bahaya Kecuali Anda sedang berat di lingkungan tertutup Cukup matikan tombol icon Masukkan ke S dan Walah Respons mesin lebih sigam Nah sebenarnya ada yang cukup unik yang saya bahas Soal proses penggalian performa di Honda Civic Hatchback Umumnya kalau kita mengendarai mobil dengan transmisi CVT Kita akan merasakan mesin yang sangat meraung Di RPM tertentu dan dia tidak akan berpindah hingga Tenaga puncaknya didapat dan kecepatan tertingginya bisa kita dapat Tapi tidak di Civic Hatchback Seperti ada perpindahan gigi Padahal itu hanya mungkin hanya sebuah trik dari mereka di sistem transmisinya Nah yuk kita contohkan Tuh Soal ada perpindahan gigi Ini kan CVT Tidak ada perpindahan gigi dari satu rasio ke rasio berikutnya Tapi begitulah cara Honda mengemas transmisi CVT Earthdream mereka Saat sudah mencapai RPM tertinggi mereka akan sedikit menurunkannya Lalu seolah memberi nafas dan dialirkan lagi tenaganya Cukup unik Dan rasa sportynya tetap ada jadinya Mengendarai Civic Benar-benar seperti sebuah sports car Lihat posisi duduk saya sangat rendah Lalu visibilitas bagus Anda tidak bisa melihat ngoncongnya dari sini Tapi Anda hanya bisa memperkirakan bahwa Dia tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang ke depan Dan sangat nyaman, sangat ergonomis Jadi Anda tidak perlu takut Padahal Anda bergeser ketika sedang bermanuver Karena bangku benar-benar bisa mendekat tubuh Satu hal yang kami suka dari mengendarainya adalah handling Handling dari Civic hatchback benar-benar sempurna Kalau Anda mau menelusuri lebih jauh Berat-at-at memang Honda meracik suspensi Civic dengan tidak sembarangan Kaki belakangnya bukan H-shaped torsion beam seperti yang digunakan banyak Honda Itu multi-link Jadi ketika Anda gerakan mobil ini Dia akan sangat murut Kadang kami merasa suspensi terlalu keras ketika sedang menghantam speed bump Tapi memang begitu karena ada kecepatan tinggi Tapi begitu sedang pelan Anda menghadapi polisi tidur Itu suspensi nyaman untuk Honda Nah ini adalah mobil biasa Mobil produksi massal dengan format hatchback Tapi memiliki DNA sports car yang sangat mental Jangan heran kalau akhirnya Honda memilih Civic hatchback sebagai basis Untuk mereka kembangan sebagai Civic Type R Sang jagoan bergerak roda depan di circuit Nürburgring, Jerman Efisiensi Honda Civic hatchback merupakan salah satu faktor Kenapa Anda harus membeli mobil ini Kami mengujinya sampai 2 kali Bahkan untuk dalam kota berkali-kali Ketika mengambil data efisiensi dari mobil ini Soalnya kami sempat tidak percaya Waktu pertama kali mengetesnya Kami apes Karena saya harus melewati jalan yang sangat macet Dan efisiensi Civic masih bertahan di level 12 km per liter Ketika dibawa dengan metode dalam kota Ia bisa mencapai angka 13 bahkan 14 km per liter Sebenarnya kami cukup kagum dengan efisiensi itu Tapi faktanya ini merupakan hal yang wajar Soalnya saat Civic sedang bekerja dengan kecepatan yang rendah Ia akan menggunakan sistem VTEC dengan cut tube variable yang berada di level paling iritnya Turbonya juga tidak bekerja terlalu kencang untuk memberi bus Sehingga ia akan berada pada level tenaga yang optimal untuk putaran-putaran rendah Kami sempat mengujinya di Medan dalam kota Jakarta Juga kemacetan di Cikampek yang sedang sangat parah oleh pembangunan Sehingga di dalam kota Bandung Semuanya mencatat angka efisiensi yang bagus Itu juga dengan asupan bobot pada Civic yang cukup banyak ketika melakukan pengujian Lalu saat dibawa untuk pengujian efisiensi luar kota Ternyata catatannya tidak bisa lebih rendah dari 20 km per liter Catatan paling baiknya ketika kami mengambil jalur dari Bandung menuju Jakarta Kami hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam Ternyata Civic mencatat hingga 22 km per liter Sedangkan saat lagi macet-macetan dari Jakarta menuju Bandung Level efisiensinya berada di 20 km per liter Tentunya kembali lagi Anda harus ingat Anda harus mematuhi tips efisiensi yang diberikan oleh Honda Civic Catchback Yaitu pada lampu berwarna hijau di bagian panel indikator Pastikan lampu itu selalu menyala Oh iya, pastikan Anda berkendara dengan posisi D Karena begitu di S, lampu hijau akan selalu menyala di panel indikator Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!